Intro Selamat pagi sahabat, pagi ini kita akan membuat coklat rasa fusion Jadi pagi ini kita akan membuat coklat dengan rasa nasi uduk Oke, jadi untuk pagi ini kita akan membuat menggunakan cetakan seperti ini Ini dari polikarbonat, oke Yang pertama kali kita akan lakukan adalah pewarnaan dari cetakan ini dulu Bahan yang kita perlukan itu ada cocoa butter atau minyak coklat yang sudah ada pewarnanya Dan disini saya akan menggunakan spray gun seperti ini untuk memberikan efek warna pada cetakan ini Jadi setelah kita dapat motif seperti ini Oke, jadi kita akan dapat motif seperti ini Lalu biarkan pewarna yang pertama, lapisan pertama ini dia set atau dia sudah mengeras Oke, nah setelah sudah mengeras baru kita timpa lagi dengan warna kedua untuk gradasinya Oke, sahabat setelah kita kasih pewarna pada cetakan ini Sekarang kita akan lelehin coklat untuk kita bikin shell atau kulit di bagian luarnya Jadi yang kita perlukan tentu coklat untuk kita lelehkan Untuk coklat yang kita gunakan disini ini adalah coklat coverture Dengan kandungan coklatnya itu di 56% Jadi untuk coklat coverture ini kita untuk pelelehannya kita gak bisa langsung lelehin secara merata Jadi kita harus lelehkan dulu sebagian lalu kita tambahkan lagi coklat yang masih baru Untuk mendapatkan kristal coklat yang sempurna Karena di dalam coklat coverture itu ada kandungan-kandungan kristal yang dimana saat sahabat itu lelehin coklat Itu gak bisa langsung sekedar dilelehkan dengan suhu 45 atau 50 derajat Lalu kita cetak lagi Kemungkinan coklat tersebut akan leleh dan tidak akan bisa nge-set secara sempurna Terima kasih telah menonton Oke sekarang kita akan buat untuk fillingnya untuk filling nasi uduk Jadi kita akan buat pertama ganas tapi kita infuse dengan beberapa komponen yang biasa kita buat untuk nasi uduk Jadi bahan yang kita akan pakai tentu dari pembuatan ganas pasti kita membutuhkan whipping cream disini Kita campurkan disini whipping cream lalu kita campurkan dengan santan Oke jadi ini bahan utama untuk pembuatannya Santan dan whipping cream Oke lalu kita tambahkan juga selain santan sama whipping cream Untuk mendapatkan rasa yang cukup pekat kita kasih disini ada santan bubuk Oke jadi kita campur juga Tentu dalam pembuatan nasi uduk kita membutuhkan yang namanya serai sama salam Jadi kita hanya menggunakan untuk infusenya kita hanya menggunakan dua bahan ini Kita langsung masukin juga sama Oke setelah mendidih seperti ini Oke lalu kita bisa diamkan dulu kurang lebih sampai dengan 10 menit Sebelum kita campur dengan coklat putih yang akan kita gunakan Oke setelah itu kita akan siapkan coklat putih disini kita menggunakan coklat coverture putih Oke jadi kita akan masukkan ke dalam measuring jug Oke sambil menunggu ini kita akan buat juga crunchy Crunchy base menggunakan disini ada rice crispy Lalu ada juga bawang goreng Oke karena nasi uduk biasa kita pakai bawang goreng juga Sama kita menggunakan white coklat Oke jadi tiga bahan ini yang akan bahan dasar untuk pembuatan crunchy di bagian bawahnya Ganas nasi uduk yang tadi kita buat yang sudah jadi Jadi kita bisa langsung buat untuk isiannya Oke jadi ini kita sudah masukkan ke dalam piping bag seperti ini Jadi kurang lebih sampai seperti ini Kita isi bagian pertama menggunakan ganas yang menggunakan santan tadi Lalu bagian atasnya kita isi sampai full menggunakan crunchy base yang sudah kita buat Nah setelah ini kita tinggal tutup lagi menggunakan coklat Lalu kita diamkan di dalam kulkas kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit Kebetulan saya sudah siapkan yang sudah jadi Jadi ini hasil akhir daripada coklat yang barusan kita buat Wah keren banget Waduh saya pegang dulu ya Boleh Ini dia nih kenalin dulu nih Chef Christian sahabat saya yang jago banget bikin coklat cushion food Dan nanti kita akan ngobrol lebih banyak soal coklat ya Oke betul Sama Chef Christian Tapi karena ini ada coklat nasi uduk ya boleh lah kita coba ya Boleh Chef ya Boleh Mike Aduh ini ngambil semuanya atau gimana? Boleh maksudnya Hahaha Oke wow Keren banget lihat dulu nih Ada gurinya nasi uduk Betul Ada kerancinya Karena mungkin dikasih daun bawang goreng tadi ya Bawang goreng betul Kerancinya dapet dari ras crispy tadi Betul Tapi mix Ini ya Jadi tetap kita makan tetap ada rasa coklat cuma ada hin Jadi ada manis dan gurih gitu lah Ya sahabat di rumah ya Pokoknya kita akan ngobrol bareng Chef Christian Tak banyak ahli coklat di Indonesia Dan salah satu sosok yang mumpuni di bidang coklat adalah Chef Christian Dewa Brata Pria kelahiran Celacap tahun 1993 ini merupakan coklatier Dan peraih gold medal award for play selection of the Asian Pastry Cup 2020 Sebagai coklatier, Chef Christian memiliki keahlian, kreativitas, dan kesabaran Karya-karya fenomenalnya antara lain archipelaga coklat Yaitu perpaduan coklat dengan rasa nusantara Ia membuat coklat rasa wedang ronde, rempeyek, bajigur, hingga nasi uduk Ia juga membuat empat patung Baby Groot Salah satu toko film dalam Guardians of the Galaxy Nah sahabat di rumah kita sekarang ngobrol sama Chef Christian Kalau tadi saya udah ngerasain salah satu kreasinya ya Coklat nasi uduk Wah mantep Nah apa yang membuat Christian ini terinspirasi membuat coklat fusion food Tujuanku memberikan rasa Indonesia di coklat itu supaya dunia tau loh Kalau misalkan rasa coklat itu kita bisa kombinasiin dengan rasa-rasa yang ada di Indonesia Salah satunya ya tadi yang nasi uduk Dan itu bisa diterima menurutku Oh jadi memang fokusnya fusion foodnya lebih ke cita rasa Indonesia gitu ya Cita rasa Indonesia betul Nah sekarang kita di rumah saya nih Chef Christian sudah bawa ragam coklat gitu ya Boleh dong dijelasin ini apa aja nih kalau kita lihat dari sana dulu nih Jadi kalau misalkan yang ini nih Mike ini adalah dark coklat Oke jadi kalau misalkan di lihat ini sebenarnya jenisnya truffle Oke tapi truffle itu di dalamnya ada isinya biasanya Nah tapi untuk coklatnya kita pakai dark coklat Ini biasa digunakan buat apa nih? Nah sebenarnya kalau misalkan dark coklat ataupun yang lain bisa dipakai untuk semuanya Kita bisa bikin untuk kue, kita bisa bikin untuk coklat itu sendiri Coklat isian kayak tadi pralin atau kita juga bisa untuk hiasan-hiasan sih Oke menarik yang berikutnya Nah untuk yang ini itu white coklat Nah jadi kalau misalkan beda sama dark coklat Kalau dark coklat itu tadi kan dia itu kandungan coklatnya itu tidak ada campuran susu Nah tapi kalau misalkan si white coklat ini dia lebih ke arah lebih banyak lemak coklatnya Bukan coklat, isian coklatnya tidak ada nih Tapi lemak coklatnya yang ada Jadi makanya warnanya lebih manis dan warna putih Yang berikutnya nih apa nih? Nah kalau misalkan yang terakhir ini dia ada milk coklat Nah kalau milk coklat ini dia ada kandungan si coklatnya itu sendiri Minimum 32% Lalu ada campuran susu bubuk sama ada milk solid Nah ini campurannya ada di sini Oke biasanya digunakan untuk? Sama ya semuanya Tapi tergantung preferensi aja Semua yang lebih manis atau lebih pahit Nah kalau di ujung-ujungnya nih Oke Mungkin sahabat di rumah penasaran itu pasti bubuk coklat dan itu bijinya ya? Iya betul Jadi kalau misalkan ini mungkin sahabat belum tahu Jadi kalau misalkan untuk coklat buah itu bentuknya seperti ini ya Terus abis itu ini dalamnya itu jadi kayak biji kayak gini Jadi dagingnya itu sedikit Nah justru memang bijinya ini yang kita ambil Dagingnya kita buah Kita nggak pakai Karena nggak ada juga Terus setelah dari sini barulah kita proses Dari mulai fermentasi Habis itu ada proses pembersihan sampai terakhir itu di roasting Habis itu sampai di penggilingan Nah waktu penggilingan itu jadilah si coklat pasta Nah setelah coklat pasta kita proses lagi, kita ekstraksi Dapetlah minyak coklat Sama padatan coklat Nah setelah padatan coklat kita proses lagi Jadilah ini Wah ini dari hulu ke hilir Iya sebetul ini hasil paling akhir Jadi cocoa powder atau coklat bubuk Jadi kita bisa ngomong hasil akhirnya Oke bagaimana cara kita mengetahui kualitas coklat ini baik atau tidak? Oke jadi kalau misalkan coklat itu kita bisa lihat coklat sudah jadi ya Dalam artian kita sudah proses Yang pertama kita harus lihat dulu dari segi Paling gampang itu dia harus snap Ada bunyi snap, jadi kalau misalkan contoh nih ya Kalau misalkan Mike mungkin bisa pegang satu Nah terus habis itu coba patahin Dia ada snap Nah itu artinya coklat tersebut sudah diproses secara baik sebelumnya Oke Wah sudah banyak sekali informasi yang kita korek dari Chef Christian ya Gimana kalau pagi ini menyebarakan pagi kita Nah kita main game Oke siap Siap? Siap? Siap kita main game Fun fact sini siap Oke Wah ini dia nih fun fact Disini nih kalau sahabat lihat Udah ada aneka coklat ya Ada coklat yang batang, ada ice cream coklat Atau es coklat dan lain sebagainya ya Nah Chef mau memilih yang mana dulu Ini fun fact nanti Chef akan menerangkan dan memberikan informasi lebih lengkap buat sahabat dulu Oke Yang mana dulu nih Chef? Mungkin dari minuman coklat dulu Wah cocok nih pagi-pagi ya hari Sabtu ya Minum coklat silahkan dipegang dulu Jadi mungkin sahabat Michael belum banyak yang tau Kalau misalkan di zaman dulu Itu coklat itu Itu dijadikan Dijadikan untuk Bahan tukar Alat tukar betul Jadi kalau misalkan coklat ini Zaman dulu di suku Aztek Itu dijadikan alat tukar Nah alat tukar ini bahkan lebih berharga daripada emas Oh wow Boleh 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 Ini jadi tau lebih banyak ya soal coklat Apa lagi nih Chef yang mana? Harus habis itu ini kelihatan ya Oh boleh deh Silahkan dipegang Chef Oke dulu itu namanya adalah Theobroma cacao Itu nama pohonnya Yang artinya adalah cacao itu makanan para dewa Oh gitu Yang mana lagi nih? Oke mungkin Silahkan Jadi untuk ini Coklat yang ini Jadi kalau misalkan Zaman dulu nih Yang tadi aku pertama udah mention Jadi coklat pertama kali itu bukan coklat batang Hmm Kalau pertama kali coklat dibikin di suku Aztek dan Meksiko Itu adalah hot coklat Atau minuman coklat Jadi minuman coklat yang pertama kali Iya Jadi setelah sudah ada minuman coklat Barulah diproses-proses Setelah itu menjadi yang seperti sekarang Oke Wow terima kasih banyak Gimana kalau saya tantang nih kali ini Bikin coklat pralin Nuansanya Christmas Sesuai dengan outfit kita nih Oke Bisa? Boleh Silahkan siap-siap dulu disana Dan saya ingatkan kesabat rumah Jangan kemana-mana Karena habis ini Kita akan Hadirkan Keunikan dari coklat yang lain Jadi tetaplah dimakan secara luar biasa Sekarang kita lihat Aksi dari Chef Christian dalam membuat coklat pralin nuansa Christmas Sampai jumpa Sampai jumpa Kau십an Belakur Celo Verewek Cukla Zimbang Am quand Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton